Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Minggu 7 Januari 2024, Hari Raya Penampakan Tuhan, Hari Anak Misioner Sedunia. Bacaan pertama, pembacaan diambil dari Kitab Yesaya bab 60 ayat 1-6. Bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan di gendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus, Bab 3, ayat 2-3a, dilanjutkan ayat 5-6. Saudara-saudara, Kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Pembacaan diambil dari Injil suci menurut Matius, Bab 2, ayat 1-12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, Dimanakah dia, Raja Orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, Di Bethlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara yang memerintah Yehuda, karena dari engkau lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang bijaksana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda. Perbedaan itu merupakan sebuah keindahan dan kekayaan besar. Agar keindahan dan kekayaan itu tetap terpelihara, maka kita membutuhkan orang bijaksana dalam memimpin negara ini. Siapa itu orang bijaksana? Pertama, orang bijaksana terus berjuang mencari dan menemukan kebenaran sejati. Tiga orang majus dalam kisah Injil hari ini datang jauh-jauh dari timur untuk mencari dan menemukan sang kebenaran sejati dalam diri Yesus. Dengan tuntunan terang bintang, mereka akhirnya menemukan kebenaran yang mereka cari. Orang bijaksana berjuang mencari dan menemukan kebenaran sejati dalam Tuhan. Di dalam terang kebenaran Tuhan itulah, dia selalu berkata dan bertindak. Kata dan tindakannya selalu bersumber dan mengarah kepada hal yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, dia jarang menciptakan kekacauan dan keributan dalam masyarakat. Sebaliknya, dia hadir mempersatukan semua orang yang berbeda latar belakang, suku, agama, ras, dan budaya. Orang bijaksana tidak pernah menganggap dirinya paling benar, paling baik, dan paling sempurna. Kedua, orang bijaksana tidak mudah diperdaya oleh orang lain. Herodes memperalat tiga raja dari timur itu untuk membunuh Yesus. Dia juga ikut menyembah setelah tiga orang majus itu memberitahu keberadaan Yesus. Namun sesungguhnya Herodes tidak bermaksud menyembah, tetapi ingin membunuh Yesus. Tiga orang majus itu tidak mudah diperdaya oleh rencana jahat Herodes. Kebijaksanaan yang mereka miliki membuat orang majus itu sulit diajak bekerja sama dalam kejahatan. Orang bijaksana adalah dia yang terus berjuang memahami dan menghayati serta hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhan membuat dia tidak mungkin menjual kebenarannya demi uang, kuasa, dan jabatan. Dia sulit tergoda atas tawaran-tawaran yang menyenangkan diri sendiri karena lebih mengutamakan kepentingan umum dan keselamatan banyak orang. Ketiga, orang bijaksana mau mengakui dan mendukung kekuasaan yang sah. Tiga orang majus yang juga adalah Raja dari Timur tidak segan-segan datang menyembah dan menghormati Raja yang baru lahir itu. Mereka meninggalkan tanah airnya untuk memberikan penghormatan tinggi kepada Yesus Sang Raja baru itu. Sebagai ungkapan penghormatan yang tinggi, mereka memberi hadiah yang layak bagi seorang Raja, yakni emas, dupa, dan mur. Orang bijaksana berarti tidak mempunyai ambisi pribadi untuk menghancurkan kekuasaan tertentu dan mengangkat serta mengakui kekuasaan golongan tertentu. Dia tidak membela kepentingan golongan tertentu dan mengabekan kepentingan umum. Dia berusaha mendukung dan memberi apresiasi yang tinggi terhadap kekuasaan yang sah secara hukum. Kita mesti memilih kerendahan hati yang dalam untuk memberikan tempat dan kesempatan kepada orang lain yang mempunyai kemampuan lebih dari mereka. Masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh para pemimpin yang terpilih. Karena itu, kita semua diajak untuk memilih pemimpin yang bijaksana, yang bisa melihat dan menerima perbedaan sebagai sebuah keindahan dan kekayaan bangsa. Kita berjuang bersama kelompok atau organisasi yang mengusung pemimpin yang merangkul semua suku, ras, agama, dan budaya. Kita siap mendukung orang yang menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa daripada kepentingan diri sendiri dan golongan. Ditulis oleh R.P. Hendrikus Dili O'Karm. Marilah kita berdoa. Allah Bapak, sumber cahaya abadi, bimbinglah kami selalu dan di mana-mana dengan cahaya surgawimu, agar kami dengan pandangan yang jernih dapat merayakan misteri di mana kami kau kehendaki ikut ambil bagian sehingga kami dapat hidup dengan pantas di hadapanmu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah Dalem. Berita terkini mengenai berikutnya. Berita terkini mengenai berikutnya. Berita terkini mengenai berikutnya. Berita terkini mengenai berikutnya.